Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain Game Boy Simulator Indonesia kembali Nah, armada atau unit yang kita pakai pada kesempatan kali ini adalah armada PO Sudiro Tunggacaya ya yakni STC Samoa dan untuk sasisnya sendiri, ini adalah sasis Tania K410 ya dan ini dipasangkan bodi SR2 XHD yang generasi kedua dan untuk modnya sendiri, ini dari Masangka Sabutra dan juga Pak Farid Madyawan untuk statusnya adalah cell dan untuk mod ini apakah masih open, saya belum tahu ya coba teman-teman, kalau berminat dengan mod ini bisa langsung menghubungi dari adminnya Pak Farid Madyawan ya oke teman-teman, disini kita akan ini ya, melakukan perjalanan gitu ya karena mungkin ada teman-teman yang rindu ya dengan ini mod SR2, SR2 terutama yang tronton gitu ya karena kemarin kan full SR3 gitu ya nah sekarang kita kembali ke SR2 teman-teman oke langsung aja ya, kita mulai untuk perjalanannya ini kita tidak mereview ya karena sudah beberapa kali kita review ya yang mulai yang standar seperti yang kita pakai sampai yang full variasi itu sudah kita review ya karena keunikan dari mod sale ini adalah fitur-fitur yang menarik di dalamnya ya teman-teman dan mod sale ini mungkin ada beberapa orang itu ada yang menganggapnya worth it ada juga yang ngapain sih beli gitu padahal ada yang beli gitu ya mungkin ada yang berpikiran seperti itu gitu ya nah asalkan teman-teman tahu dan bisa memanfaatkan mod seperti mod sale ini atau mod free itu bisa dijadikan sumber penghasilan teman-teman salah satunya itu melalui video kontennya nah sebagai konten creator itu kita itu kayak ini ya kita harus memutar bagaimana caranya uang tersebut yang kita keluarkan itu bisa ini ya kembali kepada kita gitu ya kalau bisa profit mah alhamdulillah gitu ya nah maka dari itu mungkin tidak hanya manfaatnya buat konten saja sih kalau sebagai konten creator nah manfaatnya apa saja sih kak nah manfaatnya itu misal gini ya teman-teman itu belum bisa beli dan pengen tahu kayak mod apa sih modnya itu seperti apa gitu ya nah konten creator itu akan menyuguhkan video gitu ya jadi supaya teman-teman itu tahu jika berminat teman-teman itu bisa nabung dulu gitu ya nabung lalu bisa order atau membelinya gitu ya jadi kalau nanti modnya itu zoom atau kurang bagus teman-teman kan bisa menilai sendiri gitu ya jadi apakah sesuai selera gitu ya tapi nggak mungkin sih kalau mod yang sale itu nggak bagus pastinya bagus-bagus ya tapi ya mungkin selera masing-masing itu berbeda gitu ya ada yang mungkin sukanya SED ada juga sukanya yang MHD ataupun seperti ini ya yang SED laksana gitu ya jadi soal faktor selera saja yang menentukan jadi keuntungan bagi teman-teman kalau melihat dari konten creator dulu itu teman-teman bisa lihat apa sih perbedaan dari mod yang sebelumnya itu bisa di compare gitu ya jadi informasi itu sangat-sangat bermanfaat gitu loh contohnya saya sendiri itu kalau modnya itu masih sama bodinya dan fitur-fiturnya nggak banyak perbedaan itu ya mungkin saya tuh nggak ini ya nggak apa tuh nggak order lagi gitu ya kecuali kalau ada mungkin yang menarik dan bisa dijadikan konten itu pastinya saya ini bisa invest ke sana gitu loh atau bisa order gitu ya jadi seperti itu tapi kalau teman-teman itu hanya sekedar hobi dan cuma untuk main ya ya boleh sih boleh ya terserah teman-teman gitu lah ya karena itu kan ya uang teman-teman sendiri gitu ya tapi kalau bisa di kontenkan ya silahkan gitu ya jadi seperti itu teman-teman ya selain itu teman-teman itu kalau sudah memiliki mod sale itu teman-teman harus ini ya menjaganya gitu ya menjaga supaya tidak bisa berluaskan secara ini ilegal gitu ya karena mod sale itu kan dibuat untuk ini ya kita beli terus itu kan uang kita masa rela yang lainnya itu nggak bayar dan teman-teman harus membayar ya mungkin teman-teman yang masih dibawa umur kan ini ya belum pernah merasakan untuk mencari uang bagaimana sulitnya gitu ya nah kalau sudah bisa mencari uang dan sudah tahu rasa sulitnya pasti kayak tuh kenapa sih kok aku kayak gini menyebarkan padahal itu kan hasil aku beli sendiri gitu nah maka dari itu ya seperti itu sebisanya kita itu harus menghargai gitu ya teman-teman karena menghargai itu nggak ada salahnya gitu ya weh tadi ada kayak ini ya ada kayak pulbus kalau nggak salah ini kita diserang ya serang Banten weh semangat mantap ya estesis Samoa ini mantap jiwa personal primaduna ini weh semangat ya wuh kenceng kenceng banget ini dan kita berhenti disini aja ya sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini dan mungkin teman-teman ada request-an request-an pakai kita pakai armada apa nanti kita ini kan ya kita carikan kalau ada nanti saya usahakan pakai yang free ya pakai mode-mode yang free gitu mungkin kalau ada request misal bang aku pengen mode boost rosalia indah atau boost mirah itu nanti saya carikan yang free supaya teman-teman itu supaya bisa untuk mencobanya ya tetapi kalau nggak ada yang free ya terpaksa kita pakai yang sell gitu ya teman-teman dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhir kata saya papri zap dan channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam besit mania selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati